oke terima kasih yang sudah dukung channel aku selamat siang teman-teman dan di kesempatan hidup hari ini aku lagi di rumah jaga rumah hari lebaran ketiga tadi juga masro BWS kesini sama aku sekeluarga enggak tahu belum dan di kesempatan hidup hari ini kita lagi mau jawab beberapa komen yang mungkin namanya juga bukan sombong ya namanya kan orang nonton video aku itu temen-temen tuh pasti paling gak gini orang nonton video kita pasti akan menyediakan apa yang kita lakukan apa yang kita pakai itu menjadi bahan komentaran menjadi bahan apa namanya koyok semacam perdebatan ada wajib ketik sama kemarin kita belum review jenangnya guys jenangnya kita bikin itu tuh seperti itu jenang ke tanah ini aku yang banyak ngomong karena itu gak mungkin banyak ngomong jadi pertama itu banyak banget kemarin yang komen kayak gini berapa sebenernya ini ala-ala aja sih klarifikasi ala-ala biar kalian tuh enggak se... apa dengaran ini enggak asal nonton aja gitu kan jadi pertama masalah aku kayak misalkan bawa dompet hitam gitu kenapa ada yang komen ada yang komen ada yang komen kayak semacam mas kok kemarin ada yang komen lucu banget kok buah dompet segala macem sih kayak uangnya tuh miliaran aja gitu terus itu kok bawa dompet sih kenapa gak kasih angto-angto ke orang-orang gitu terus kok gaya banget bawa dompet gitu kayak perempuan kemana-mana bawa dompet pokoknya itu intinya komen-komennya seperti itu beberapa nah aku mau lulusin disini pertama kenapa aku bawa dompet memang karena style aku itu aku sebelum di youtube dulu aku bawa tas kenapa? karena aku pasti bawa hp kedua pasti kayak idul nitip hp ke aku dan hp ku tuh gak cuma satu tiga untuk kerja semua jadi harus tak bawa semuanya terus kedua karena memang aku style ku aku seneng pegang tas aja kalau gak pegang tas kayak ada yang kurang gitu loh kayak apa sih gitu terus kedua apa namanya kok dibilang bawa uang miliaran ya alhamdulillah amin semoga di ating uangnya miliaran karena gak mungkin juga lah kita bawa uang miliaran ngapain juga bawa uang miliaran di apa di mana-mana gitu terus itu tuh sebenernya temen-temen isinya adalah amplop-amplop yang ada uangnya jadi aku itu sudah menjadi tradisiku kalau aku lebaran itu memang aku tuh gak kasih uang ke anak-anak enggak itu yang kasih ke anak-anak itu udah emak aku sendiri karena kalau untuk anak-anak kecil itu gak lebaran pun kalau kadang kasih kasih uang ke mereka kasih uang jajan beli ini itu gak lebaran jadi gak lebaran pun aku kasih kasih uang ke mereka gitu loh maksudnya kalau aku ada rezeki yuk jadi kenapa aku bawa tas itu alasannya itu tuh ada HPnya terus kedua kalau aku bawa amplop itu lebih dari 10 amplop kalau lebih 10 sampai 20 amplop karena apa kalau aku bawa di eee apa namanya saku saku jadi aku bawa tas mambil simpel dan memang buat penampilan juga gitu lebaran gitu kan jadi itu isinya tuh amplop-amplop temen-temen dan amplopnya itu aku kasih kan ke siapa aku itu kalau main ke kampung sini aku pasti aku utamain buat ngasih ke orang-orang yang sudah sekoh sama janda itu yang khusus terutama yang itu terus mungkin ada yang komen kok gak jadi video pas gue kok gak gue 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 padahal gak ngotak berarti kok kok ngotas gue tapi gak gue gue gitu kan karena yuk yuk karena memang kita kerekamnya kan pas datang aja gitu aku malu kalau misalkan harus ngasih terus harus direkam rekam full gitu malu karena aku juga menghargai perasaan tanya kasih gitu kita ngasih ke orang ada yang orangnya itu eh kasihan gitu intinya kita ngasih ke orang gak derekam gitu kan jadi kasihan gitu cukup kayak misalkan aku ngasihnya itu kalau waktu pas salaman pulang temen-temen jadi kalau pas salaman mau pulang itu aku udah ngambil amplop satu kasih kan sambil salaman pulang seperti itu jadi memang aku bawa amplop disitu eh iya memang uangnya ya banyak artinya biar banyak gitu kan intinya banyak gitu karena kita ngasih ke orang-orang tua ngasih ke jadah-jadah gak mungkin dong kita ngasih kayak ke anak-anak 5 ribu 9 ribu itu gak mungkin temen-temen seperti itu jadi memang intinya aku tuh bekerja untuk mereka semuanya intinya mereka tuh mendoakan aku mereka sayang sama aku aku orang-orang tua tuh udah hafal semuanya gitu loh mereka tuh udah hafal kadang kalau misalkan kayak banyak orang lupa gitu ini aku ini itu lupa tapi kalau mereka selama sama aku aku ngasih itu mereka udah hafal oh ini aku sia gitu mereka sudah hafal dan beberapa sudah memang udah memang udah menjadi tradisi ku dan lebaran dulu itu aku udah seperti itu udah tahun ini juga dikasih rezeki aduh kayak gitu jadi itu alasannya kenapa aku bawa tas isinya ada HP ada amplop-amplop yang isinya uang terus ya udah itu aja intinya kalau dompet aku mah gak bawa dompet dompet aku kasih lah di jog sepeda atau di rumah seperti itu jadi kalau misalkan ditanya ada yang bilang kok gak ngasih-ngasih sih gini-gini mau kasih lah ke orang-orang tua mau ngasih lah aku tuh udah udah tak rencanain udah semuanya karena buat aku kita mencari rezeki itu aku mencarikan rezeki orang banyak gitu loh bukan hanya untuk mencari rezeki ku sendiri kalau misalkan aku ada rezeki lebih ya aku kasih lebih kayak gitu semua tak sama ratakan kayak gitu jadi aku khususkan memang untuk orang-orang tua orang sepul terus kayak yang udah janda-janda seperti itu kalau misalkan aku gak tau gak ke rumahnya ketemu di jalan ya kasih kan di jalan seperti itu karena apa yuk kita kasih rezeki itu rezeki akan datang lagi dari dari yang lain seperti itu itu aku tanamkan ke Edo juga ke apa namanya ke Tony juga seperti itu terus kedua masalah aku pakai softline gitu bahkan ada yang komen kok gayanya kayak perempuan sih ini pakai softline segala macam aku kan kayak perempuan dari dulu udah dari dulu tuh aku udah kayak perempuan bahkan aku dulu nyanyi dengan perempuan jadi orang disini udah paham mau aku kayak kayak perempuan ataupun apa ya mereka udah gak gak ada yang gak ada yang gitu gak ada yang gitu gak ada mereka udah tau aku kayak perempuan dari segi ngomong dari segi aku lucunya nyanyi segala macam orang-orang disini udah tau kalau aku tuh kayak perempuan dan setel aku tuh di rumah ya walaupun aku gak ada perempuan mereka udah tau bahwa aku tuh setelnya ya kayak gini aku pengen tuh lebar ini tuh kayak aku setelnya tuh sama temen-temen lebih lebih-lebih kompak lagi lebih apa seperti itu kalau masalah kayak perempuan ya emak aku kayak perempuan gitu loh gak aku pun gak munasik mau orang orang ngaten aku kok kayak perempuan ya emak aku kayak perempuan seperti itu bahkan kalau ada orang yang ngomong gitu bapak aku pasti jawab memang dulu kan mau jadi lahir perempuan tapi gak jadi bapak aku tuh jawabnya kayak gitu lagi masalah aku pakai softline ya ini aku lagi gak pakai ada yang komen mas kenapa sih laki-laki pakai softline gini cowok kok pakai softline loh softline itu kan apa namanya gak diperuntukkan untuk perempuan saja karena dikemasannya kalau kalian orang maaf ya kalau kalian orang cermat orang pintar dalam tanda kutip itu kalian pasti paham softline itu gak ada tulisannya untuk perempuan untuk laki-laki untuk bansi itu gak ada siapa yang mau pakai siapa yang bisa beli dia pede pakai ya udah dipakai aja kenapa itu untuk mendukung penampilan kenapa aku dulu di Taiwan itu aku pakai softline juga kalau jalan-jalan karena kalau kita pakai softline itu udah kayak udah muka kita udah beda ya jadi aku tuh muka aku udah kalau pakai softline itu udah kayak sayu-sayu lebih beda gitu loh jadi intinya itu sih ini gak karifikal tidak cuma aku memberikan kayak semacam pengetahuan ke kalian bahwa jangan kita tuh melihat sesuatu hanya dari covernya aja kita melihat sesuatu jangan dari apa yang kita lihat saja secara sekilas suara kayak gitu karena emang ini lebaran aku penampilan juga pengen dong penampilanku oke apalagi kan ngevlog segala macem ya wajar karena emang aku seorang youtuber artinya walaupun aku bukan youtuber yang besar banget tapi paling gak paling gak ya ada yang kenal lah seperti itu gitu jadi udah aku jelasin ya kayak gitu terus masalahpone ya eh aku ke rumah emakku kandung kenapa kok baru waktu itu gini-gini-gini kok cuma bawa kau kuat kenapa gak kasih uang aku kasih uang temen-temen tapi gak aku videokan kayak gitu karena gak buat aku ya wujud cukup lah di utama saja seperti itu kalau pengajian saya memang anak-anaknya udah banyak yang kasih jajan terus aku juga kemarin puasa gak kesana karena aku lagi kurang anak badan terus jarang keluar juga sih paling luar cuma beli takjil buka puasa takjil buka puasa bahkan nge-vlog di rumah bergoda pun paling cuma 1-3 kali lah selama lebaran gak kayak gak kayak yang dulu-dulu lagi seperti itu ya jadi udah gak jawab buat kalian penasaran kenapa kenapa dan kenapa terus yaudah itu aja sebenarnya intinya dan alhamdulillah aku lebaran tahun ini bisa bareng sama temen-temen lagi next semoga tahun depan kalian tahun depan masih bisa karena intinya masih kurang setahun lagi ya lah ya kayaknya kayak Denny kayak Denny kayaknya masih belum nikah kayak tahun depan kayaknya belum kayak terus kayak Toli juga masih sekolah itu juga masih kerja aku juga sama terus kayak Danang juga masih sekolah kayak gitu semoga tahun depan kita bisa memberikan sesuatu yang lebih lebih bagus lagi lebih menerah lagi kayak gitu kemarin aku nyisernya gini sih kenapa kemarin gak pesen kayak baju seragam yang sarung gambar wayang itu sarung sama hemnya sekalian tapi next itu nanti rencana isya Allah tahun depan dan kita hari ini mau review ini ya kita jadi butuh masih ada ketek ini ada wajib lebih ini yang rasanya kacang hijau temen-temen jadi itu jadi kenapa ya tapi kadang emang orang ada yang gak tau penampilan karena aku ya pernah pakai behel kayak gini ini kan behel aku tujuannya untuk memerapatkan gigi untuk memerapat cantik gigi karena gigi ke ompong dan jinsel terus ada yang ngomong juga gini wong kok ngamu sih wong kok lana-wong lana kok ngai kok ngai manu kok yang ngunuh kuih behel-behel gue amur biasa kok juga ngunuh kuih aku langsung yang kayak ketawa dalam hati karena yang ngomong udah agak tua sih orangnya gitu cuman aku dalam hati ngomong gini oh ini orang ini orang gak tau sih kalau memang ini tuh untuk bergunaannya bergunaan untuk manfaatnya untuk dari kesehatan bukan untuk gaya-gayaan aja seperti itu ya udah gitu dijamin aja karena emang gak tau tapi kadang kita juga kayaknya lekit gitu kan kayak gitu ya memang orang bukan orang desa lah menurutku banyak orang desa yang pemikirannya luas juga ada orang kota yang pemikirannya kampungan juga enggak juga ada masalah kampungan enggak itu pemikiran bukan orangnya kalau orangnya ya kita sama-sama orang desa makanya kadang kita penampilan apa itu ya apa namanya menyesuaikan lah menyesuaikan kita kalau kita pd sih kita mau pakai apapun kalau kita pd menurut aku gak masalah itu aja karena tahunnya karena tahun-tahun milenial kayak gitu gak ada apa nih ya gak ada kayak batasan-batasan gak ada lah intinya orang macak ini saksirnya sebenarnya pd lah intinya tuh kayak gitu ini wajib tapi rasanya kacang ide guys ini jajeru jenang gitu kalau jenang itu jenang ketan nah enak sih tapi kalau lengket lengket tuh ini jadi itu aku jelaskan ke kalian jadi kita tuh ngasih gak ada di videokan dan apa aku juga ketetangan gak semua tak videokan cukup yang welcome-welcome aja karena aku takutnya nanti di belakang-belakangnya aku takutnya di video orangnya gak suka aku takutnya nanti dikiranya dimanfaatin buat cari uang itu sih intinya karena kalau jaman dulu orang gak tau youtube kalau jaman sekarang orang udah tau youtube oh aldifoni punya youtube kayak gini-gini aku gak mau di video lah gitu dibikin cari uang gini-gini-gini kalau buat aku sih menurut aku sistem kayak gitu udah dari dulu diterapkan kita di toko kita beli barang kita kan pasti ngasih uang ke yang punya toko itu kan kita memberikan untung ke yang punya toko jadi intinya tuh seperti itu tapi kalau itu pemikirannya orang yang tau tapi buat aku aku harus menghargai jadi kemarin ada yang tak rekam ada yang enggak karena memang aku menghargai sekali siapa-siapa yang mungkin orangnya tuh welcome siapa-siapa yang orangnya enggak tapi kebanyakan alhamdulillah insyaallah semuanya welcome mungkin yang enggak welcome itu hanya satu dua orang dan aku kemarin juga enggak semua tak video kan karena capek seperti itu oke oke teman-teman cukup sekarang dulu biar ditutup sama hidup oke terima kasih yang sudah dukung channel aku selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati selamat menikmati